Usai Anis dan Ganjar diusung sebagai Capres, pakar menilai akan ada tiga poros koalisi pada pemilu 2024 mendatang. Pada waktu nyaris bersamaan, nama Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo mencuat sebagai Capres. Anis menerima pinangan Partai Nasdem, sementara Ganjar menjadi Capres usungan PSI. Setelah kedua nama Capres mencuat, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro meyakini tetap ada tiga poros koalisi. Koalisi KIB sendiri berisi partai Golkar, PAN dan P3. Kemudian koalisi KIR berisi partai Gerindra dan PKB. Sementara, poros gondang dia merupakan koalisi partai Nasdem dan PKS. Agung juga menjelaskan, deklarasi Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra memiliki kans untuk mewakili KIR. Sementara, pada koalisi KIB, Agung menyampaikan nama Air Langga yang menguat sebagai Koordinator KIB yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Sementara Agung berpendapat, deklarasi Ganjar Pranowo oleh PSI tidak memberikan dampak signifikan. Pasalnya, PSI dinilai sebagai partai non-parlemen. Meski demikian, gejolak dan manuver dari berbagai partai politik akan semakin terlihat sehubungan dengan dekatnya periode pemilu 2024. Umpar. Sementara Agung